Paling top Silahkan ini gak apa-apa mau dijadikan tiktok bully ini Sirik paling top Top-topnya sirik itu adalah Yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati Sebagai perantara dalam doanya Berdoa memakai perantara orang yang telah mati Itu sirik paling top Dan itu banyak terjadi di mana-mana Terutama di negeri plus Hebat nih Kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai salafi Kelompok yang mengatasnamakan dirinya berada di jalan sunnah Ketika terjadi perbedaan antara ustad-ustadnya Ia bilang hilafi ya Tapi ketika terjadi perbedaan dengan olamak lain Dengan kelompok lain Ya tuduh, bid'ah, sirik, sasat, sirik, akbar Buset, buset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'du Kaum muslimin dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, mawufirahnya memberikan Kelancaran rejeki dan kesehatan Menjadikan kita orang-orang yang beruntung Di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti Amin Allahumma amin Ketika saya mengungkapkan Memberikan bukti Membeberkan bukti Perbedaan diantara ustad-ustadnya Bahkan perbedaan diantara guru dan murid Karena Pak Zulkarnain M. Sunusi ini Dianggap murid durhaka Yang menyebutnya bukan saya Tapi Farhan Abu Furaihan Karena Pak Zulkarnain ini Menyesatkan da'ing-da'ing roja Termasuk ustad-ia si jawas ini Ketika saya beberkan bukti Mereka itu berbeda dalam masalah Satu masalah misalnya Tapi dengan entengnya Mereka itu khilafiah Menuduh orang lain Tidak paham khilafiah Bro Kami sejak kecil Sudah dididik yang namanya khilafiah Dan kami menghormati khilafiah Tetapi ketika kalian menuduh kami Berbuat bid'ah Sirik Sesat Bahkan sirik akbar Padahal itu juga ranahnya khilafiah Anda kemana Kok khilafiah hanya diarahkan Kepada sutad-sutad Anda Ketika terjadi perbedaan Tetapi ketika terjadi perbedaan Antara kelompok Anda Dengan kelompok lain Antara kelompok Anda Berbeda dengan olamak-olamak lain Anda bilang yang berbeda dengan Anda Itu adalah Sirik Sesat Wah kan sirik akbar Ini apa namanya Ini kan buset standar ganda Kalau seperti ini Ganda dalam kebelingrannya Ganda dalam oonnya Kalau seperti ini Menuduh orang lain Yang berbeda dengan sirik Sesat dan lain-lain Tapi diantara kelompoknya sendiri Khilafiah Anda tidak paham Khilafiah Aduh macam-macam lah Nah Saya unggapkan bukti Itu tadi Suara atau video Dari Ustadz Abu Aslam Yang punya nama Dilip Saibu DRS Muhammad Dilip Saibu Yang orang Si doar Jawa Surabaya itu Dia begitu Gampangnya Lisannya Gampangnya Menuduh orang Yang tawasul Menjadikan orang Yang sudah meninggal dunia Sebagai wasilah Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam doanya Disebut sebagai Paling topnya Syirik Syirik Yang paling top Padahal Mas bro Kalau Anda mau mengkaji Ini adalah Khilafiah Yang sudah selesai Dibahas oleh Ulama-ulama terdahulu Bahkan ulama-mu sendiri Syirik Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitabnya Fatawa warosail ini Mengatakan Walaupun dirinya Tidak bertawasul Tetapi tidak mengingkari tawasul Silahkan baca ini Syirik Muhammad bin Abdul Wahab Grandmasternya Wahabi Tidak mengingkari tawasul Misalnya Ada orang yang Datang ke kuburan Syirik Abdul Qadir Jailani Mengatakan Allahumma inni as'aluka Binabiyika Atau bi'ibadika sulihin Atau bi Syirik Abdul Qadir Jailani Dia Beliau Syirik Muhammad Abdul Wahab ini Syirik Muhammad bin Abdul Wahab ini Tidak mengkafirkan Walaupun dirinya Tidak bertawasul Karena beliau Tahu bahwa Ini adalah ranah Ijtihadiyah Masalah Khilafiah Itu bro Berbeda dengan anda Kalau berbeda dengan kelompok lain Anda katakan Syirik bid'ah sesat Tapi perbedaan diantara anda Sendiri anda bilang itu Khilafiah Ini juga Syirik Muhammad Ibn Taymiyah Dalam majmuk fatawanya Beliau mengatakan bahwa Tawasul itu juga bukan Syirik Ini juga Khilafiah Bahkan orang yang Mengkafirkan Tawasul Orang yang menyirikan Mengkafirkan orang yang Bertawasul Menurut Ibn Taymiyah itu Berhak untuk Ditaksir Karena tidak ada jalan Untuk Mengkafirkan Yang kufur itu Jelas-jelas Sudah mengingkari Ijma' Jelas-jelas Mengingkari Nas Yang sore Yang ma'lumun Minat Dini bid'arurah Ngerti anda Ada satu riwayat Tentang Tawasul ini Yang dikutip Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad Dan juga Al-Mustadrak Al-Sohihain Disitu ketika Abul Ayyub Al-Ansuri Menempelkan Wajahnya Di Nisan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Ditegul oleh Marwan Marwan ini Menegurnya Kenapa Kamu seperti ini Maka Marwan menjawab Jitu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Walam Atil Hajar Hei Marwan Aku datang Mendatangi Kuburan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Aku mendatangi Rasulullah Bukan mendatangi Batu ini Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Berkata Lata beku Anid din Alad din Jangan tangisi Agama ini Ida Waliyahu Ahlu Jika memang Dipegang oleh Ahlinya Tetapi Tangisilah Agama ini Jika yang Memegang adalah Orang-orang Yang bukan Ahlinya Yang sok Pinter Yang dari Awal Tidak pengaji Ilmu agama Tiba-tiba Hijrah Bukan hijrah Tapi minggat Setelah itu Kuar-kuar Bicara masalah Agama Ini yang Perlu Ditangisi Agama Jika dipegang Oleh orang-orang Seperti ini Bahkan Kalau anda Mau teliti Kalau anda Banyak referensi Mau membuka Banyak referensi Dalam Menjelaskan Tentang Masalah Tawassul Seorang A'rab Seorang A'rab Seorang Badui Yang bertawassul Di kuburan Rasulullah Sallallahu Allaihi Wasallam Silahkan Anda baca Cek Di dalam Kitab Tafsir Tafsir Ibnu Kasir Muridnya Ibnu Taimiyah Itu Jadi Lucunya Gemes Gimana Ya Orang-orang Wahhabi Jika terjadi Perbedaan Dengan Ulama Lain Dengan Kelompok Lain Maka Kelompok Lain Yang Dianggap Salah Kita Lihat Selama Ini Yang Kalian Tuduh Sesat Itu Semuanya Adalah Khilafiyah Yang Diperselisihkan Oleh Ulama Tapi Kalian Ngotot Bahwa Yang Kalian Pahami Itu Yang Benar Mas Alah Talafud Bin Niat Mengucapkan Usul Lina Waitu Dan Lain Lain Anda Tuduh Itu Bidah Bidah Padahan Ini Ranahnya Juga Khilafiyah Mas Alah Zikir Berjamaah Mas Alah Maulid Nabi Padahal Ibnu Hajar Al Ashkolani Yang Menjelaskan Ini Disunahkan Maulid Nabi Itu Bu Jais Boleh Kalian Yang Membit Zikir Dikuburan Ada Hadis Yang Menyatakan Rasulullah Zikir Dikuburan Kalian Membitahkannya Baca Quran Dikuburan Kalian Anggap Kalian Tuduh Itu Bidah Imam Syafi'i Melakukannya Apa Maksudnya Ini Jika Terjadi Perbedaan Di Kelompok Kalian Kalian Anggap Itu Adalah Khilafiyah Orang Lain Tidak Ngerti Khilafiyah Jika Diungkapkan Perselisihan Diantara Ustad Ustad Kalian Tapi Kalian Tidak Mau Menghargai Perbedaan Diantara Dengan Kelompok Orang Lain Ini Namanya Buset Kalian Mau Benar Sendiri Namanya Ini Kalian Maunya Dihargai Tapi Tidak Pernah Mau Menghargai Perbedaan Dengan Orang Lain Bahkan Ketika Orang Aswaja Mengajak Kalian Untuk Duduk Bersama Ngopi Ngolah Pikiran Untuk Mendiskusikan Segala Tudusan Anda Banyak Saja Nelesnya Dilarang Duduk Dengan Ahli Bid Apa Apa Duh Apa Namanya Kalau Seperti Ini Anda Ini